Dari dimusuhi, tidak diwelcome, dia menjalin hubungan Menunjukkan simpati, ketulusan, sampai masyarakat di sana menerima biku ini Setelah selang beberapa lama, tidak singkat, hampir 10 tahun Dia menulis itu, biografinya, autobiografinya Dia berhasil membangun wihara Aduh alangkah puasnya Prestasi yang sangat besar, bayangkan orang yang dimusuhi, dicurigai Sampai berhasil diterima masyarakat itu dan membangun wihara yang besar Tiga hari sebelum peresmian, Lama Soparimpoce meminta biku itu pindah ke negara lain Pada saat peresmian yang berdiri di podium memberikan sambutan biku lain Kalau saudara-saudara dibegitukan, kira-kira bagaimana saudara? Mungkin saudara akan menulis surat pembaca Bante ini, bante itu, bante panjawaru Sewenang-wenang, tidak adil, tidak tahu jasa, tidak menghargai perjuangan muridnya Guru yang buruk Apakah biku yang dipindahkan itu juga begitu? Iya, di dalam hati Tetapi itu adalah cara seorang guru mengajar Beberapa bulan kemudian dia sangat bersujud kepada gurunya Kalau saya tidak dipindahkan Betapa besar ego Aku saya akan melembung Mungkin melebih besarnya sang guru dan dunia ini Lalu apa yang ku dapatkan dengan praktek dhamma? Kalau bukan memperkecil keakuan tetapi memperbesar keakuan Memperbesar keakuan adalah memperbesar penderitaan Justru ajaran guru agung kita Dukani rodang Melenyapkan penderitaan Saya anjurkan para pemimpin, para bante yang di Bali Mencoba seperti ini Coba ya Coba Nanti kalau di sana gili manuk Di sana ada wihara yang diresmikan Tiga hari sebelum peresmian Orang-orang yang berdana berjaksa singkirkan Panitia diganti Coba, coba Menghancurkan keakuan Menghancurkan penderitaan Keakuan lahir Penderitaan mulai Kebebasan adalah ekeraso Ayang tamawinayo ekeraso wimutiraso Ajaranku ini mempunyai rasa yang sama Yang dangkal maupun yang dalam Eka raso wimutiraso Rasa kebebasan Terima kasih Boleh kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi Buat bante Panyawaro Mahatera Satu urayan yang sangat teduh Sampai tadi sangat hikmat Pak Gede ya Sampai kedengaran suara jangkrik di sebelah sana Luar biasa Bante dengan ketenangan Pengendalian diri yang sangat-sangat baik Biku sih ya Nanti kita lihat biku sebelah saya ini yang lain Nanti kita lihat Biku di sebelah saya yang dari sisi rambut Kayaknya sudah sangat menginginkan Untuk menjelaskan dan menambahkan Tadi yang mulia bante Panyawaro Panyawaro Mahatera mengatakan Mungkin Bongkahan berlian tadi bante Yang sudah bante uraikan Secara Budistik Secara Berdasarkan suta tadi Dama cak Apa tadi Catari area sacani bante ya Akan dikupas Bongkahan itu Oleh Ya Calon biku yang Kita doakan Mungkin bulan depan akan segera Diresmikan Oleh Guru kita bersama Yang ada di sebelah kanan saya pada hari ini ya Tepuk tangan yang berang sekali untuk Pak Gede Prama Namo sang yang ngadi budaya Namo budaya Om swastiastu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Dan selamat malam Tepuk tangan buat Anda semua Yang saya Sucikan Seluruh biku sangga Khususnya guru saya Yang mulia bante istri Panyaparum Mahatera Yang saya Hormati Seluruh pemuka agama Dari agama Buddha Hindu Kristen, Katolik Islam Pohucu Kalau ada Sebelah kanan saya Doktor Ponijan Kalau beliau Doktor beneran Saya doktor Tapi mondok di kantor Ketua panitia Ariane Pak Sudiarta ini Pinter Pinter sekali Yang mulia bantipanya Yang mulia bantipanya Baru kan orangnya halus Sejuk Teduh Teratur sekali Dipasangin dengan orang Tidak karu-karuan Namanya Gede Prama Jadi memang yang halus Jadi memang yang halus Dipasangkan dengan yang Tidak karu-karuan Biar hari ini Ruo Bineda berjalan Cuman Ponijan Paling pinter Mempromosikan orang Maklum Politisi memang begitu kerjaan Tidak usah Dibenarkan Tidak usah Disalahkan Kalau saya benarkan Namanya keakuan Disalahkan juga Namanya keakuan Tanyalah pada rumput Yang bergoyang Indahnya jadi Orang biasa Seperti saya Indahnya Bisa bermanuver Di lapangan Mengajar Seperti hari ini Sesuai dengan Kebutuhan audiens Saya tahu Sebagian orang Suka yang serius Kayak bantipanya Baru Ada suka yang ketawa Seperti saya Macem-macem lah Dan untuk membangunkan Teman-teman di belakang Yang saya lihat Ada yang mengeningkan cipta Ijinkan saya Mengajak Bapak dan ibu Semua Bernyanyi Enak Ketemu gede prama Enak Nyanyi Nyanyi Lagu anak-anak Tapi sebentar lagi Saya maknakan Berhubungan dengan Pembabaran Darmanya Bantipanya Baru Lagunya Berbunyi Begini Gelang Sifat Gelang Belum mulai Ini terlalu semangat Orang-orang kurang hiburan Kayak begini Belum disuruh Sudah tepuk tangan Jangan lupa Kalau nyanyi dengan saya Saratnya Tiga nyanyi Tepuk tangan Dan tersenyum Jauh-jauh Ada teman dari Karangasem SMS Jauh itu Karangasem Datang Ada dari Kelungkung Ada dari Singaraja Jauh Masa jauh-jauh Datang disini Mengheningkan cipta Biar bangun Yang mengheningkan cipta Saya mau ajak anda Nyanyi Gelang Sifat itu gelang Nyanyian Hanya pembuka Yang penting maknanya Anda yang disini Siap nyanyi Kurang keras Siap tidak Ini Siap Siap tidak Ini Wah bedanya Orang semangat Sama kurang ajar Memang sedikit Ini siap Baik Hitungan Satu Dua Tiga Gelang Sifat itu gelang Gelang Siframa Rama Mari pulang Marilah pulang Pulanglah kita Bersama Sam Putu-putuan Bagus sekali Kalau nyanyiannya Kayak begitu Kemungkinan pertama Banyak yang akan Tercerahkan malam ini Kemungkinan 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 kedua Kalau nyanyiannya Kayak begitu Anda kurang Hiburan Baik Kenapa Kenapa saya Ajak Anda Nyanyi Gelang Sifat itu Gelang Tadkala Anda Dan saya Dulu SD Terutama Mau pulang Ke rumah Nyanyi lagu ini Tidak ada Perasaan lain Terkecuali Gembira Pulang Tidak peduli Di rumah Makanannya Nasi kering Ada mainan Atau tidak Kita dibentak Sama bapak Di rumah Tidak terlalu peduli Yang jelas Pulang itu Menggembirakan Dan lagu ini Saya ajak Anda Di malam Yang indah ini Untuk Mengundang Anda Pulang Pulang Keserakahan Bukan rumah Kita Kebencian Bukan rumah Kita Kemarahan Bukan rumah Kita Iri hati Bukan rumah Kita Saya kagum Sama Republika Kemarin Koran Islam Bagus sekali Di halaman Pertama Republika Halaman Satu halam Penuh Hitam Sehari Setelah Bom Meladak Di Mariuk Jakarta Sama Ritz Carlton Hitam Kata-katanya Bagus sekali Saya bergetar Rasulullah Muhammad Tidak pernah Mengajarkan Umatnya Melakukan Kekerasan Tepuk tangan Bagus sekali Dan di bawah Ditulis Yang di bawah Saya lupa Tulis saya kecil Menjadi Islam Adalah Menjadi Pelindung Bagi Seluruh Umat Manusia Bagus Bagi Saya Tulisan Republika Kemarin Tulisan Untuk Kembali Pulang Kemarahan Bukan Rumah Kita Kebencian Bukan Rumah Kita Iri hati Bukan Rumah Kita Kebodohan Apalagi Keakuan Yang dibilangin Oleh yang mulia Bante Bukan Bukan Rumah Kita Malam Ini Dengan Seluruh Kebodohan Yang saya Punya 3000 Ibu Manusia Akan Saya Bimbing Pulang Kita Menghabiskan Waktu Terlalu Banyak Di rumah Yang Salah Rumah Yang Salah Memusuhi Orang Itu rumah Yang Salah Membenci Orang Yang Beragama Berbeda Itu Bukan Rumah Kita Rumah Kita Yang Sesungguhnya Adalah Saling Menyayangi Bante Panyaparo Guru Saya Orang Tionghoa Saya Orang Bali Tapi Saya Tidak Melihat Orang Bali Dan Orang Tionghoa Sebagai Dua Hal Yang Berbeda Karena Kami Berdua Sedang Melangkah Ke Rumah Yang Sama Rumah Saling Menyayangi Tepuk Tangan Pulang Pulang Tidak Saja Kemarin Ketika J. Marie Hort Dan Red Carsten Meledak Saya Menangis Ketika Ada Bom Meledak Di Mumbai Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Lima Wanita Bali Tetahan Di Sana Saya Menangis Bom Bali Meledak Saya Nangis Kenapa Nangis Terlalu Banyak Manusia Yang Tidak Mau Pulang Tinggal Lama Lama Di rumah Kebencian Terlalu Lama Kita Tinggal Di rumah Kemarahan Dan Malam Ini Di Pulau Indah Tempat Saya Lahir Bernama Pulau Bali Saya Ajar Anda Pulang Pulang Ke rumah Saling Menyayangi Saling Menyayangi Anda Yang Bawa Istri Sebelah Anda Tolong Pegang Tangannya Asal Jangan Pegang Tangan Istri Orang Itu Menyalahi Aturan Sehingga Hari Ini Seluruh Pembicaraan Saya Hanyalah Membawa Anda Pulang Dengan Seluruh Gaya Saya Di Majelis Taklim Orang Islam Dimana Murid-murid Saya Semuanya Pakai Peci Pakai Jilbal Saya Akan Cerita Sufi Di Sekolah Katolik Yang Gurunya Banyak Pastur Dimana Saya Dipeluk Aduh Pak Gede Kok Masih Ada Orang Kayak Ada Dipeluk Saya Pastur Kenapa Pastur Botaknya Kelebaran Di Majelis Taklim Saya Cerita Sufi Di Sekolah Katolik Saya Cerita Kasih Dan hari ini Karena Saya Cerita Di Bali Izinkan Saya Cerita Dharma Dengan Menggunakan Kekawin Seorang Tetua Di Bali Utara Dibikin Oleh Ide Ketut Jelantik Beliau Itu Pamannya Yang Mulia Bantegiri Dari Garis Ibu Sengaja Saya Bahasa Selalu Mencari Bahasa Dimana Saya Mengajar Di Orang Katolik Saya Pakai Bahasa Kasih Di Majelis Taklim Pakai Sufi Hari ini Karena Momentumnya Momentum Buddha Dharma Saya Carikan Di Bali Lagu 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 Orang Bali Yang Membikin Ide Ketut Jelantik Satu Desa Sekaligus Pamannya Bantegiri Di Desa Banjar Banjar Tegah Sebelum Saya Maknakan Lagunya Ijinkan Saya Bernyanyi Dulu Maafkan Banti Kalau Orang Botak Menyanyi Kayak Begini Nyanyiannya Ada Sembilan Kalimat Dan nanti Kalimat Perkalimat Saya akan Maknakan Sesuai dengan Kemampuan Yang saya Punya Jangan Kering Meru Sari Red Tidak Yang Maha Suci Mampus Pempat Meredaya Terima kasih Silayu Mau ijen Nengat perkasa Kuku Sing sadri Pudagi Dupan ipun Madi Perhidapi Galang Baru boleh tepuk tangan Sekarang saya maknakan Satu persatu Maaf banti saya ini anak bungsu Anak bungsu nomor 13 lagi Gampang menangis Sudah bungsu nomor 13 Ditetekin sampai umur 8 tahun Jadi teman saya bilang Pantes hidungnya pesek Netek sampai 8 tahun Biarin saja Kalimat pertama Jenak ring meru sarir Kebanyakan Di antara kita Kita mencari tempat ibadah Di luar Sahabat buddhist Ke wihara Sahabat hindu Ke pura Sahabat islam Ke masjid Sahabat nasrani Ke gereja Sahabat konghucu Ke kelenteng Tapi lewat ragu Ini dibilangin Ada tempat ibadah Di dalam diri kita Ada meru Di dalam diri kita Ada setupa Ada pagoda Ada tempat ibadah Sehingga sebelum serius kita Bersembahyang Kepada tempat ibadah Di luar Jangan lupa dulu Berjumpa Tempat ibadah Di dalam Saya kadang di Bali Ini tersentuh Didatangin oleh beberapa Orang tua Pak Gede Lebih dari satu orang tua Anak saya Menang puisi Di sekolah Karena menirukan Puisi bapak Di Bali TV Oh puisi yang mana Bagus sekali Ini puisinya Jalaluddin Rumi Orang Islam Saya bacakan Di Bali TV Membuat Beberapa anak Jadi juara Puisi di Bali Bertutur Tentang tempat Ibadah Di dalam Ada beberapa Bapak Anak saya Terima kasih katanya Jadi juara puisi Bukan puisi Saya Puisinya Jalaluddin Rumi Puisinya Berbunyi Begini Bertahun Tahunku Ketok Pintumu Lama Tidak dibuka Tadkala Pintu itu Terbuka Baru sadar Kalau saya Mengetoknya Dari Dalam Tepuk tangan Ada orang Kewihara Minta Cuannya Biar Nambah Ada orang Kepura Yang berdagang Dengan Tuhan Tuhan Saya Baru serius Jadi suami Kalau nanti Sudah Sarjana Anak saya Ada orang Ke masjid Ke gereja Semuanya Mencari Tuhan Di luar Jalaluddin Rumi Bilang Kita semua Mengetuk Ngetuk Pintu itu Ternyata Tadkala Pintu itu Terbuka Saya Sudah Di dalam Abad Sepuluh Abad Sebelas Orang Bali Sudah siap Berkelahi Begini Ada Banyak Golongan Di Bali Sudah siap Saling membunuh Dan Raja Ketika Itu sangat Bijaksana Dipanggil Seorang Pendeta Buddha Dari Jawa Empu Kuturan Membuat Arsitek Spiritual Pulau Bali Dan Hari Ini Saya Bukakan Ke Anda Di Antara Tiga Pura Yang Dia Bangun Bernama Pura Dalam Memberitahu Ke Anda Dan Saya Purnya Di Dalam Itu Sebabnya Di Amerika Ada Penulis Buddhis Saya Bilang Ekstrim Judul Bukunya If You Meet The Buddha On The Street Kill Him Ini Serem Sekali Orang Ajaran Buddha Lembut Lembut Judul If You Meet The Buddha On The Street Kill Him Kalau Anda Berjumpa Buddha Di Jalan Bunuh Saja Setelah Dibaca Ternyata Benar Dia Tidak Ada Buddha Buddha Ada Di Dalam Buddha Ada Di Dalam Makanya Anda Anda Yang Berkatipikan Buddha Hati-hati Dengan Tubuh Itu Pikiran Anda Buddha Kata-kata Anda Dharma Tubuh Anda Sangga Pikiran Anda Dharma Kaya Kata-kata Anda Sambungga Kaya Dan Tubuh Anda Nirmana Kaya Hati-hati Mengenakan Judul Buddha Terhadap Diri Anda Karena Itu Buddha Berjalan Lagu Ini Bagus Sekali Membukakan Sebuah Makna Tidak Hanya Di Luar Ada Tempat Ibadah Di Dalam Sayangnya Lebih Dari 99% Tidak Menemukan Tempat Ibadah Yang Ada Di Dalam Sebagaimana Banti Tadi Bilang Kita Ditutupin Oleh Berbagai Macam Keakuan Keakuan Yang Pertama Keakuan Yang Datang Dari Tubuh Tubuh Ini Hati-hati Itu Sebabnya Saya Belajar Dari Mahatma Gandhi Tubuhnya Kurus Saya Belajar Dari Bantri Panyaparul Lebih Kurus Dibanding Saya Belajar Dari Yang Mulia Dari Lama Dari Dekat Kurus Dengan Kata Lain Hampir Semua Orang Suci Yang Saya Kenal Badannya Kurus Karena Bukan Karena Tidak Punya Uang Mau Beli Makan Bukan Tapi Karena Mau Membersihkan Diri Dari Perangkap Pertama Yang Bernama Tubuh Saya Sebut Hari Ini Perangkap Pertama Itu Body Obscuration Jadi Penghalang Tubuh Untuk Anda Catat Tubuh Kita Terbuat Dari Unsur Yang Bertentangan Disini Ada Air Disini Ada Api Tabrak Disini Ada Tanah Yang Berat Disini Ada Udara Yang Ringat Tabrak Siapa Saja Yang Mengikuti Seluruh Kehendak Tubuhnya Dijamin Berguncang Amin Up